Kitab Mujijab Jilid 21. BAP 41. BWEH yang putus asa. Pertolongan siapa yang ia harapkan? Kim Ryong. Tak mungkin si tangan Tunggal datang ke situ, taruh kata ia datang, apa si tangan Tunggal dapat berbuat melawan Likui yang gagah perkasa? Kwein. Tidak mungkin ada Kwein di tempat itu, anak muda yang patah hatinya pasti sudah ada di lain tempat. Yang ia masih ada harapan pertolongannya Kwee Cugie suami istri, kalau-kalau dengan cara kebetulan datang ke situ menolong dirinya seperti tempo hari ia hampir menjadi korbannya Kongtek Hwee Hyo. Begitu Bwee Hyang direbahkan di atas rumput kering, Likui sudah menyerbu memeluki dan menciumisi nona akan kemudian tangannya yang nakal telah melucuti satu persatu penutup tubuhnya si nona botoh. Bwee Hyang kembali menangis tanpa berdaya, matanya dipejamkan seperti berdoa. Hatinya mencelos dan putus asa ketika Likui menindihi badannya, pintu gerbangnya telah terpentang untuk menyambut tamu asing yang menerobos masuk. Namun cepat, tamu asing itu keluar lagi, menyusul badannya Likui juga melejit bangun dan cepat-cepat berpakaian. Bwee Hyang heran. Ia membuka matanya dan menatap pada Likui yang sudah siap dengan goloknya di tangan. Apa yang sudah terjadi? Bwee Hyang tidak tahu dan ingin tahu. Ia menduga akan pertolongan datang, maka diam-diamnya sangat bersyukur pintu gerbangnya tak sampai dikacau oleh tamu asing tadi. Kalau tidak, sedikitnya pintu kehormatan itu akan menjadi lecat, lantaran tamu asing yang narobos masuk tadi sangat galak dan kasar sekali. Men usia usilan terdengar Likui membentak. Lekas unjukkan diri untuk terima binasa di tangan Lito Aya. Apa yang telah terjadi? Kiranya, ketika Likui sedang napsunya hendak mengerjai Bwee Hyang yang tidak berdaya, tiba-tiba ada batu kecil telah membentur sikutnya hingga ia jadi kaget dan urungkan niatnya yang buas. Ia mengira akan datangnya musuh maka cepat-cepat ia telah mengenakan pakaiannya pula. Sekarang ia menantang dengan golok di tangan, tapi orang yang ditantang tidak kelihatan mata hidungnya. Kembali Likui bergembor, manusia ina. Lekas unjukkan diri, jangan sampai tuan besarmu mencarinya dan akan membunuh kau menjadi perkedel. Kembali tidak ada jawaban. Tidak jauh darinya ada pohon-pohon yang bergoyang-goyang. Likui menyangka ada orang di situ yang sembunyi, maka dengan sekali enjot tubuhnya telah melayang ke sana. Goloknya yang tajam luar biasa dipakai membabat, tapi tidak ada orangnya. Makin mendongkol Likui, terus ia menerjang ke depan dan beberapa kali goloknya dipakai membabat pohon-pohonan yang bergoyang. Namun, tidak juga ia menemukan orang yang usilan itu. Ia pikir, ia terlalu curiga kepada orang, maka hidangan lezat tadi ia urung makan, maka ia cepat balik lagi untuk meneruskan niatnya yang buas. Tetapi, kapan ia sampai di tempat Bwee Hyang, matanya terbelalak heran, ia tidak melihat si nona terlentang dalam pakaian hawa seperti barusan ia tinggalkan, malah bayangannya pun tidak ada. Hatinya sangat gelusah makanannya di sambar orang maka ia berkauk-kauk seperti orang gila menantang kepada orang yang usilan tadi. Si Yacu, kau kenapa berkauk-kauk seperti orang gila tiba-tiba Likui dengar suara wanita menanya kepadanya tengah ia berkauk-kauk menantang. Kapan ia balik tubuhnya, kiranya di belakangnya sekarang sudah berdiri seorang nikau, biarawati, setengah umur, wajahnya welas asih, namun matanya bersorot tajam sekali menandakan luekangnya si pendeta perempuan itu sangat tinggi. Likui yang tidak takut langit dan bumi, tentu saja sangat gelusar kepada nikau itu, yang ia duga pasti si biarawati tersebut yang telah mengganggu kesenangannya. Nikau keparat bentaknya. Apa kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan? Hektometer. Sungguh besarnya limu, berani main gila kepada Lito Aya. Lekas kau kembalikan si nona yang kau tolongi, kalau kau masih ingin hidup. Nikau itu ketawa lembut masih tampak kecantikannya si biarawati, meskipun usianya sudah setengah umur. Lisi Yacu, katanya. Perbuatanmu yang busuk tidak dapat dibenarkan, maka aku telah menolong si nona yang lo hendak jemarkan. Peduli amat dengan perbuatan yang busuk atau tidak busuk. Lekas kembalikan si nona potong likui dengan amat gusar. Hehe ketawa si nikau. Pintu dengar di antara sucoan samset. Si Yacu yang paling kejam dan buas perbuatannya. Dosamu sudah luber, maka sukar rasanya si Yacu lolos dari kematian. Kentut busuk, nikau gila bentak likui. Kau ada kepandaian apa berani datang pada aku si orang shili. Lekas keluarkan senjatamu untuk main-main beberapa jurus supaya kau kenal dengan kelihayannya si bontot dari sucoan samset. Kembali si nikau bersenyum lembut. Pintu tidak punya senjata apa-apa, hanya ini sahutnya, seraya menunjukkan hudik tim, kebutan. Lekui lihat hudik tim si nikau bukan semelarangan kebutan, tampaknya terbuat dari bulu binatang yang kuat campur dengan benang emas, hingga berkeredepan kapan dikebutkan oleh biarawati tersebut. Baiklah, kau boleh gunakan senjata hudik timu, aku tidak takut tantang likui. Siancai Siancai Om Yahud si nikau memuji nama Buddha, seakan-akan mohon izin untuk menyingkirkan jiwanya orang buas dari sucoan samset. Lekui sudah lantas mau menerjang, tapi urung, ia menatap wajah si nikau dan menanya. Aku sinmo likui tidak biasa membunuh orang tidak bernama, maka sebutkan dulu kau punya nama dan dari biara mana? Sini kau ketawa mesem. Piniya adalah perkin sutai dari perkin em sahutnya. Hektometer mendengus likui. Perkin sutai hari ini adalah hari kematianmu, maka lain tahun pada hari seperti ini murid-muridmu boleh sembahyangi arwahmu setahun. Hahaha. Perkin sutai tidak senang dengan perkataan likui tadi, tampak alisnya yang lentik halus dikerutkan. Si ecu terlalu memandang rendah kepada piniye, sahutnya. Asal kau mau kembalikan si nona, urusan dapat dibereskan sampai di sini saja kata likui, yang masih mengharap perkin sutai mengalah. Si nona hanya dapat kembali pada si ecu, manakala si ecu bisa kalahkan piniye berkata perkin sutai, yang tidak senang atas sikap sombong dari si muka hitam. Baik, awas golok seru likui, menyusul ia menyerang pinggang perkin sutai. Serangan hebat dan cepat sekali, tapi perkin sutai dengan seenaknya saja telah berkelit dengan apungkan badannya. Likui merangsek, kembali goloknya bekerja, kali ini tidak menyabet, hanya ditusukan pada dada si biarawati. Cepat perkin sutai egoskan dirinya, dari samping ia balas menyerang dengan kebutannya yang mengeluarkan suara angin menderu. Kaget likui melihat serangan membalas si nikau demikian hebatnya. Tapi, ia adalah jago kawakan dan tidak takut sama langit dan bumi maka ia mainkan goloknya dengan lincah sekali melayani perkin sutai. Beberapa kali kebutannya si nikau kena ditabas goloknya likui yang tajam, tapi tidak apa-apa, hingga likui diam-diam merasa heran. Goloknya ada. Sangat tajam kenapa dipakai menabas hutkim perkin sutai yang lembek itu tidak mempan. Sungguh aneh sekali. Perkin sutai dapat menyelami rasa heran likui, maka ia berkata, Siacu tak usah heran, kebutan pinye adalah kebutan pusaka, yang diwariskan oleh guru pinye, ia terbikin dari bulu binatang purbakala dicampur dengan emas murni. Nah, pinye sudah terangi dengan jelas, supaya Siacu sebentar mati di bawah kebutan pinye. Jangan sampai menyesal tidak tahu kebutan pinye terbuat dari apa. Kurang ajar, kepala gundul, kau berani mengolok-olok aku si orang shili. Lihat goloku, akan ku bikin terpental kepalamu dari leharmu. Hahaha. Perkin sutai tidak menghiraukan tertawanya si muka hitam, ia terus mendesak lawannya dengan ilmu kebutannya yang istimewa. Hud timpek in sutai tidak hanya dipakai mengebut dengan lembek, tapi juga bulu-bulunya dapat berdiri lurus dan bisa dipakai menotok hiatu, jalan darah, lawan, maka itu sangatlah berbahaya sekali bagi lawan yang tidak mahir mengelahkan serangan kebutan si Niko Kosen. Likwi tidak mengira pendeta perempuan itu sangat koson, maka diam-diam ia mengeluh dan agak jerih juga hatinya bakal dikalah kau oleh si paderi perempuan. Tidak terasa pertandingan sudah berjalan 20 jurus, pek in sutai masih sangat tangkas, sebaliknya Likwi telah mandi keringat dan sangat lelah. Ia jadi nekat, dengan kecepatan kilat goloknya menusuk dada pek in sutai, namun si biarawati sangat lihai. Begitu golok sampai, ia gunakan kebutannya dipakai melibat, kemudian dengan satu tarikan enteng, cukup bikin golok Likwi terlepas dari cekalannya. Likwi jadi kebingungan dan berdiri tertegun. Sutai, biarkan aku yang habiskan jiwa keparat ini. Likwi mendengar suara perempuan berkata. Waktu ia menoleh, kiranya Bwee Hyang yang muncul dengan tiba-tiba. Likwi mengeluh dalam hatinya. Ia sudah sangat lelah, bagaimana ia dapat melayani si Nona yang kepandainya hampir berimbang dengannya? Sebelum ia dapat berkata-kata, Bwee Hyang sudah menerjang sambil membentak, manusia ina. Lihat nonamu akan mampu si kau. Terpaksa likui melayani si Nona. Ia masih ada harapan, karena Bwee Hyang menerjang dengan tangan kosong. Tapi ia tidak menduga, dengan tangan kosong ilmu silatnya Bwee Hyang tidak boleh dipandang ringan. Ia terdesak dan hatinya sangat khawatir kalau sebentar dikalahkan, ia akan menerima hinaan dari si Nona. Menerima hinaan darinya tidak apa, tapi kepalanya bisa copot karena si Nona tentu tuangkan amarahnya kepadanya. Dengan cermat ia melayani Bwee Hyang, namun, lantaran ia sudah lelah, bagaimana juga ia bertahan, akhirnya ia keteter juga. Kena terdengar Bwee Hyang berseru, benar saja likui dibikin berdiri bagaikan patung, karena Tianco Anhyat, jalan darah di Ija, si muka hitam kena ditotok oleh si Nona. Girang bukan main Bwee Hyang melihat lawannya dapat direbohkan. Ia menghampiri likui yang tidak berkutik, binatang, sekarang kau baru tahu nonamu punya lihai, ya? Manusia buah seperti kau harus dipulangkan siang-siang kepada Giamlo. Ong kata Bwee Hyang, seraya ia memungut goloknya likui, dengan senjata mana ia mau menabas lehernya si muka hitam. Likui sudah terima nasib, ia memejamkan matanya. Golok sudah diangkat oleh si Nona, begitu berkelebat begitu terdengar suara terang yang nyaring, golok di tangannya Bwee Hyang terlepas kena dibentur oleh sebuah batu yang dilontarkan orang. Hehe, Nona kau jangan kejam-kejam mau membunuh suami sendiri terdengar orang mengejek Bwee Hyang. Cepat si Nona menoleh, kiranya yang datang adalah kawannya likui, ialah Mojiao Teng Cong dan Giamong Puyeteng. Sebenarnya Giamong Puyeteng matanya telah buta karena lemparan piau dari Kwee In Tempo Hari, bakal bocah sakti, tapi berkat kepandainya Sang Guru Tiye Taweng, si Alang Kepala Besi, dan Paman Gurunya Hang Hau Wee Wiliong, si Naga Api dan Angin, Hang Sin Siang, matanya Giamong Puyeteng urung menjadi buta. Bwee Hyang terkesiap melihat dua alkojo itu datang, hingga urung ia memenggal kepala likui, musuh buyutannya. Ia berkata pada Pertin Sutai. Sutai, mereka itu satu komplotannya si muka hitam kejahatannya juga sudah luber dari takaran, maka sebaiknya mereka juga dibereskan. Pertin Sutai tidak menjawab, hanya anggukan kepalanya. Tatkala Mojiao Teng Cong hendak membebaskan totokan. Likwi, si Biarawati telah menghadang. Si Yecu, kau tak dapat membebaskan totokan orang ini, karena ia sudah menjadi tawanan kami. Niko Gila, kau mau cari perkara dengan sucoan samset bentak Giamong Puyeteng. Piniye tidak peduli tiga atau sepuluh alkojo dari sucoan asal di antaranya ada yang sudah menjadi tawanan Piniye, tidak gampang bisa lolos sahut Pertin Sutai. Giamong Puyeteng mendeluh hatinya i melihat si Biarawati banyak lagak dalam pandangannya, maka tanpa berdamai lagi dengan Teng Cong, ia sudah menerjang. Si Raja Aherat Puyeteng terlalu andalkan ilmunya Mojiao Sin Kang, tenaga cengkeraman setan maka ia pandang rendah pada Pertin Sutai. Iyan menyerang dengan bengis ke arah dada seng paderi perempuan. Pertin Sutai tidak berkelit sebaliknya ia menyambuti kedua tangan Puyeteng yang hendak mencengkeram, kemudian mendorong dan titik. Puyeteng telah terpelanting sampai dua tombak jauhnya. Suatu kejadian yang tidak disangka-sangka oleh Puyeteng dan Teng Cong, sehingga Teng Cong sampai berdiri menjublak. Sutai, kau sangat kosan kata Teng Cong. Aku ingin coba-coba kepandayanmu yang rendah, harapkah suka berlaku murah. Teng Cong berkata disusul dengan serangan ke arah Iga, Pek In Sutai mengegos ke samping, tapi Teng Cong tidak beri kesempatan pada lawan, ia merangsak dan susulkan serangan ke arah muka. Teng Cong ada setingkat lebih tinggi kepandayannya dengan dua saudaranya yang lain, maka juga dapat melayani Pek In Sutai. Satu kali, setelah mengegos dari serangan lawan, tiba-tiba badannya Pek In berputar dan tahu-tahu tangannya sudah. Menampar Teng Cong hingga jago dari sucuan samset itu terputar badannya seperti gasing terlepas dari talinya. Ketika ia berhenti berputar, ia terkulai dan jatuh roboh. Maklum ia berputaran darah dan ada beberapa giginya yang copot, matanya terbelalak mengawasi kepada si jarawati yang tertawa lembut ke arahnya. Teng Cong ingat bahwa kegesitan yang luar biasa dari Pek In Sutai itu ia alami ketika bertempur dengan si kerudung merah dan si bocah muka hitam lain, kuein. Ia curiga kalau tiga orang itu ada hubungannya. Kontan hatinya menjadi jerih. Dwe Ehi yang sendiri keheran-heranan Pek In Sutai dengan mudahnya saja dapat menjatuhkan dua musuh, sedang barusan ia, Pek In Sutai, harus melayani Likui sampai 20 jurus. Kenapa? Dwe Ehi yang tidak mengerti. Sebenarnya untuk menjatuhkan Likui dalam tempo pendek tidak sukar untuk Pek In Sutai, hanya ia bermaksud membuat Likui letih supaya Dwe Ehi yang sendiri yang bereskan si muka hitam yang sangat jahat itu. Giamong Puyeteng yang biasanya suka omong gede, melihat kepandainya si Nikowada demikian tingginya, tidak berani membuka bacotnya lagi. Diam-diam ia men-metu dengan Teng Cong untuk angkat kaki dari situ. Benar saja, begitu dapat kesempatan mereka coba melarikan diri, namun Pek In Sutai tidak semudah yang diduga dapat dikibuli oleh mereka. Belum merapa tindak mereka angkat kaki sesosok bayangan berkelebat dan menghadang di depan mereka. Ia tidak lain adalah Pek In Sutai. Mereka kaget berbareng lumpuh badannya karena ditotok oleh si jarawati yang kosen. Dwe Ehi yang terbelalak matanya melihat kelihaya Seng biarawati, cepat ia memburu dan jatuhkan dirinya berlutut. Sutai, sungguh aku berkeima kasih tidak habisnya atas bantuan Sutai. Si Nona tidak bisa melanjutkan kata-katanya, karena keburu menangis sesenggukan sangat sedihnya. Bagaimana Dwe Ehi yang dapat berkenalan dengan Pek In Sutai? Itu dengan care kebetulan sekali. Pek In Sutai sedang mencari daun obat-obatan, tiba-tiba melihat dua bayangan saling kejar. Kapan ia perhatikan, ternyata seorang wanita muda tengah dikejar oleh seorang pria muka hitam yang bengis romannya. Entah kenapa si Nona dikejar-kejar oleh si muka hitam itu, telah menarik perhatiannya Pek In Sutai untuk mencari tahu. Ia menyembunyikan diri ketika Dwe Ehi yang dan Likui bertempur seru. Dari pembicaraan mereka, si Biarawati mendapat tahu, bahwa si muka hitam bukan orang baik-baik, namun ia tidak lantas turun tangan membantu Dwe Ehi yang, hanya ia biarkan dulu mau melihat apa yang si muka hitam bikin terhadap Dwe Ehi yang. Pertempuran yang berjalan seru membuat Pek In Sutai heran ilmu silatnya Dwe Ehi yang seperti dari pintu perguruannya. Siapa gurunya si Nona? Ia menanya pada dirinya sendiri. Melihat jalannya pertandingan, Pek In Sutai menyayangkan Dwe Ehi yang kurang tenaga dalamnya, kalau tidak, ia bisa menindih permainan golok si muka hitam. Apalagi kalau si Nona, tahu ilmu meminjam tenaga musuh, tidak sukar untuk menempel golok Likui yang berat dengan pedangnya. Ini, Pek In Sutai lihat, Dwe Ehi yang tidak berani mengadu senjatanya, karena tidak tahu ilmu meminjam tenaga musuh. Meskipun demikian, si Biarawati masih menaruh kepercayaan bahwa si Nona akan menang. Tetapi tidak tahu Pek In Sutai yang terlalu bernapsu ingin menjatuhkan lawannya, sehingga ia membuat kesalahan dan pedangnya kena dibentur terbang oleh Likui. Pada saat ia tidak berjaga-jaga telah kena ditotok dan dipondong ke tempat sunyi oleh Likui. Pek In Sutai tahu si muka hitam hendak berbuat tidak baik terhadap si Nona, maka ia terus menguntit. Saking sebatnya Likui bekerja, hampir-hampir saja Pek In Sutai terlambat menolongi si Nona yang tidak berdaya melindungi kehormatannya. Dengan sebuah batu kecil, Pek In kasih peringatan pada Likui, yang segera urungkan maksudnya dan berpakaian pula. Ia pancing Likui menjauh isi Nona, kemudian ia tolong Wee Hyang dan disuruh lekas berpakaian. Pek In Sutai tidak kasih kesempatan Wee Hyang mengucapkan terima kasih, ia suruh si Nona lekas sembunyi ketika melihat Likui kembali lagi. Baru Wee Hyang tahu si Niko gelarnya Pek In, awan putih, ketika ditanyi oleh Likui. Ia tidak kenal Niko Kosen itu, karena ia baru saja ceburkan diri dalam dunia Kang Ou. Sebenarnya nama biarawati yang gagah perkasa itu sudah lama terkenal di dalam bulim, rimba persilatan, lantaran kepandainya yang sangat tinggi. Orang segan berurusan dengan Pek In Sutai yang adatnya rada-rada aneh ialah ramah tamah dan hormat kalau ia sedang senang hatinya. Sebaliknya kata-katanya menjadi ketus dan menusuk hati mana kalau hatinya sedang tidak senang. Dengan air mati bercucuran, sambil berlutut Wee Hyang telah menuturkan kekejiannya Sucuan Semset melakukan pembunuhan masal di markas cabang Cheng Jipang dan di rumahnya sendiri. Kecuali ia, Wee Hyang, seluruh keluarganya mati di tangan Sucuan Semset. Wee Hyang menuturkan juga sedikit perihal pertolongan si kerudung merah yang mengusir Sucuan Semset. Begini juga dengan Kuein yang membuat Sucuan Semset lari terbirik-birik. Pek In Saptai angguk-anggukan kepalanya. Eeei, Nona Hyang, tiba-tiba Pek In Sutai berkata. Aku lihat ilmu silatmu bagus sekali, siapa yang ajarmu? Adik kecil yang ajariku, sahut si Nona. Siapa itu adik kecil? Kuein yang terkenal dengan julukannya Hek Bin Sintong. Heh, Hek Bin Sintong tanya Pek In Niko kaget. Ya, adik injulukannya Hek Bin Sintong, menegaskan Wee Hyang. Nona Hyang, kita bisa bicara banyak tentang Hek Bin Sintong, sekarang kita tunda dulu dan bagaimana kau akan memutuskan urusannya tiga penjahat itu berkata Pek In Sutai Sraya menunjuk kepada Sucuan Semset. Menurut keinginanku, dengan tanganku sendiri aku membunuh mereka barulah sakit hati sekeluargaku yang dibinasakan olehnya terlampias. Mohon Sutai Suka memberi izin kepadaku untuk melakukannya itu, kembali Wee Hyang menangis. Pek In Sutai kasihan kepada si Nona. Terserah kepada keputusanmu, Nona Hyang, kata Pek In Sutai Sraya angguk-anggukan kepalanya. Wee Hyang Girang sekali mendapat izin dari Seng Biarawati untuk membunuh Sucuan Semset, maka yang pertama sekali ia hampiri adalah si muka hitam Likui. Ia hadapi Likui dengan penuh kegusaran, namun, tidak urung mukanya merah jengah mengingat belum lama ia telah diciumi dan dipalai pergi datang. Bukan itu saja, benda Likui yang istimewa telah menerobosi pintu terlarangnya. Manusia hina, akhirnya nonamu dapat melaksanakan pembalasan untuk keganasan terhadap seluruh keluarga ku yang kau telah binasakan berkata Wee Hyang, seraya memungut geloknya Likui yang tajam. Si muka hitam ketakutan. Tidak biasanya ia unjuk rasa takut menghadapi perkara apa juga, namun saat jiwanya tak dapat ditolong pula bakal melayang di bawah tangannya si nona. Ingin ia mengatakan apa-apa kepada Wee Hyang, cuma saja ia tidak dapat berkata-kata karena totokan Wee Hyang tadi. Si nona juga tidak mau kasih kesempatan kepada si muka hitam, khawatir ada kejadian lagi yang tidak terduga dan Likui lolos dari tangannya. Maka, dengan sekali berkelebat gelok Likui telah makan leher tuannya, kepalanya segera menggelinding jatuh dan darah segar menyembur keluar seperti pancuran dari lehernya Likui. Sungguh mengerikan kejadian itu, namun, Wee Hyang tidak merasa ngeri, malah ia ketawa cekikikan seperti orang gila telah melampiaskan sakit hatinya. Korban kedua si nona hampiri Giamong Puyeteng, padanya ia tidak banyak omong, sekali tabas kembali satu kepala. Menggelinding terlepas dari tempatnya. Lalu Wee Hyang menghampiri Mojiao Teng Cong yang romannya pucat ketakutan. Mungkin kau tidak sejahat Likui namun, karena kau adalah komplotan dari sucoan samset, sedang kalau aku ampuni juga, kau hanya akan membawa malapetaka, maka maafkan aku kirim rohmu untuk menyusul dua saudaramu yang sudah jalan lebih dahulu. Tanda seru menyusul goloknya berkelebat dan kembali kepala manusia menggelinding jatuh. Puas hatinya Wee Hyang sampai ia berjingkrakan seperti anak kecil. Pembalasan kepada sucoan samset ia telah tunaikan, tak usah jauh-jauh ia pergi ke sucoan mencari mereka, di sini ia sudah dapat melampiaskan sakit hatinya. Ia tidak menduga sama sekali kalau pembalasan terhadap tiga alkojo dari sucoan itu ada sangat mudah dilakukan dengan pertolongannya Pertin Sutai sendiri saja. Mula-mula ia ingin pergi ke sucoan dengan diantar oleh Kwee Hyang, Kim Wan Tauto, Eng Lian dan Leng Siong. Sekarang, ia tak usah menerima budi dari mereka, sebab ia sudah lakukan pembalasan dengan bantuannya Pertin Sutai seorang. Oleh karenanya, ia sangat berterima kasih kepada si biarawati yang kosan itu. Ia lalu jatuhkan dirinya pula berlutut di depan Pertin Sutai mengucapkan terima kasihnya. Aku tidak tahu dengan apa aku harus mengucapkan perasaan terima kasihku yang sangat besar kepada Sutai, kata Bwee Hyang. Maka aku mohon, Sutai suka menerima aku menjadi muridmu dan aku berjanji siang malam akan merawati Sutai dengan penuh kasih. Cuma saja, Bwee Hyang tidak bisa melanjutkan perkataan, karena merasa ragu-ragu untuk menuturkan. Cuma saja kenapa, Nonahi Hyang tanya Pertin Sutai ketawa. Bolehkah aku bicara terus terang tanya si gadis ragu-ragu. Bukan saja boleh malah kau harus bicara terus terang di hadapanku, sahutnya. Sutai, aku seorang wanita yang paling malang nasibnya dalam dunia ini, maka juga aku mohon kemurahan Sutai supaya mengangkat aku jadi murid Buddha. Selanjutnya Bwee Hyang menuturkan kisah perjalanan hidupnya kepada Pertin Sutai dengan tidak suatu hal pun yang disembunyikan. Kisahnya sangat panjang, berkali-kali lolos dari bahaya kehormatannya dicemarkan orang. Sang akhirnya kena dicemarkan juga oleh si naga api, kepala bajak dari telaga Tongteng. Kemudian ia berhubungan kelamin dengan Kim Leong dan Kwee In terdurung oleh kepingin punya turunan salah satu dari dua orang itu, bukannya keturunan dari si bajak laut. Jelas sekali Bwee Hyang cerita pada Pertin Sutai yang tidak memotong pembicaraannya, hingga si Nona dapat bercerita dengan lancar. Pertin Sutai manggut-manggut dan menaruh simpati kepada Bwee Hyang yang bernasib malang. Ia tidak mengira kalau Bwee Hyang adalah anaknya Li Wangwe, seorang hartawan di Dusun Kunhyang yang sangat dihormati penduduk karena kedermawannya. Bangunlah nak kata Pertin Sutai, melihat Bwee Hyang masih terus berlutut setelah bercerita tentang pengalamannya. Bwee Hyang baru mau bangun tatkala Pertin Sutai menyuruh untuk kedua kalinya. Pertin Sutai menyilahkan Bwee Hyang duduk di sisinya pada sebuah batu besar. Ia menanya, apakah kau benar-benar mau masuk jadi muridnya Buddha? Bwee Hyang manggut. Aku ingin menjadi muridnya Seng Buddha yang suci sahutnya. Sebenarnya aku terima jadi muridku, hanya mereka yang belum bersuami. Mereka masih gadis, masih suci untuk melayani Seng Buddha. Bwee Hyang putus harapan. Aku masuk jadi murid Sutai, adalah keinginanku untuk membalas kebaikan Sutai yang sudah membantu aku melakukan pembalasan kepada Sucuan Semset. Di samping itu, ingin aku menebus dosaku untuk apa yang aku telah perbuat dalam perjalanan hidupku. Bagus, niatmu sangat besar. Kalau tidak disalurkan mungkin kau akan menyesal selama hidupmu. Ini aku tidak mau melihatnya. Bwee Hyang diam saja dan sebentar-sebentar menatap kepada Pertin Sutai. Begini saja, anak Hyang, melanjutkan Pertin Sutai. Kau menjadi murid akuan saja dari aku, bagaimana kau pikir? Maksud Sutai bagaimana tanya Bwee Hyang kepingin tahu? Maksudku tak usah dengan resmi melakukan upacara mengangkat guru padaku dan kau berkumpul dengan lain-lain muridku. Kau membangun kuil sendiri, di sana kau boleh bersujud dan setempo aku datang melongokan ke sana. Sekedar pasang ngomong dan kalau perlu aku akan didik kau lebih lanjut dalam ilmu silat. Bwee Hyang girang mendengar perkataan Pertin Sutai. Terima kasih, katanya. Asal aku sering-sering dapat. Bertemu dengan Sutai, hatiku sudah merasa senang, apalagi kalau aku ada punya rejeki untuk menerima pelajaran yang sangat tinggi dari Sutai. Pertin Sutai pun girang si nona setuju dengan usulnya. Lalu diruntingkan tentang pembuatan satu kuil sederhana. Bwee Hyang adalah seorang kaya, untuk membangun sebuah kuil sederhana sangatlah mudahnya baginya untuk ia menggunakan uangnya. Demikianlah, setelah mereka berunding Bwee Hyang pamitan dari Pertin Sutai untuk pulang ke Kunhyang berdamai dengan pamannya. Dalam perundingan di antara Bwee Hyang dan Pertin Sutai telah disetujui kalau kuil yang Bwee Hyang bakal dirikap letaknya di Pertinia juga, tidak jauh dari kuilnya Pertin Sutai berdiri, ialah Pertinian. Ketika Bwee Hyang berlalu, Pertin Sutai tanpa mau bicara lebih jauh tentang Hek Bin Sintong, rupanya ia saking girangnya bakal mempunyai cabang kuil baru yang akan dibangun dengan uangnya Bwee Hyang. Selainnya hendak mendirikan kuil baru, Bwee Hyang juga ada berjanji akan menerma pada Pertin M sekuatnya. Pertin Sutai menduga Bwee Hyang akan menerma uang dalam jumlah besar, mengingat si Nona sangat berterima kasih kepadanya. Bap 42. LIMHAYE Moli yang bikin perjalanan dengan Kwee Chugye sangat asyik. Ia merasakan seperti berbulan madu dengan suaminya. Kwee Chugye sangat mencintainya, sebaliknya ia juga mencintai suaminya, yang telah ia sia-siakan selama 17 tahun karena menuruti adatnya yang keras, ia suruh suaminya mencari sampai dapat anaknya yang hilang barulah mereka dapat berkumpul kembali. Sinyonya cantik jelita dapat menyelami rasa rindu suaminya, maka sejak mereka berkumpul kembali, jarang kelihatan mereka berpisahan. Meskipun agak kewalahan, LIMHAYE Moli harus menyambut rindu kekasihnya Seng Suami yang dituangkan dengan mesra. Dalam perjalanan LIMHAYE Moli berkata pada Kwee Chugye. Engkogye halnya Englian dan Bwee Hyang kita sudah tahu, sekarang kita coba cari tahu halnya Leng Siong, bagaimana kau pikir kalau kita pergi jalan-jalan ke Suyang Tin? Boleh juga, Sahut Seng Suami ketawa. Siapa tahu kita di Suyang Tin dapat kabar perihalanan kita ada di mana berkata Pulalam Hai Moli, girang hatinya si hantu wanita melihat suaminya setuju pergi ke Suyang Tin. Kwee Chugye ketawa. Ia kasehan istrinya demikian merindukan anaknya. Sedang mereka mengobrol sambil jalan, tiba-tiba mereka hentikan jalannya melihat ada tiga bayangan yang saling kejar. Mereka itu adalah dua pria yang dikejar oleh seorang wanita yang mengacung-acungkan tongkatnya. Siapa mereka itu Engkogye tanya Lam Hai Moli. Aku belum kenali, mari kita sembunyi dan cari tahu apa sebabnya mereka saling kejar. Aku rasa di antara mereka ada permusuhan, jika melihat si wanita ada demikian marahnya kepada dua pria yang dikejarnya. Lam Hai Moli mengikuti suaminya yang sembunyikan diri tidak jauh dari tia orang itu yang telah bertarung dengan hebatnya. Kwee Chugye pasang meta, pelan-pelan ia kenali mereka ini adalah pecundangnya dulu. Adik Ing, sekarang aku kenali mereka, bisik Kwee Chugye kepada istrinya. Dua laki-laki itu ada ya saudara putusan perut, cuma perawakannya aneh, yang satu pendek dan yang lainnya tinggi. Yang pendek bernama Kong Kieleng dan yang cangkung namanya Kong Kie Chiang, keduanya adalah pecundangku dahulu. Lam Hai Moli mesem mendengar keterangan seng suami. Dan yang wanita, bagaimana tanyanya kepada seng suami sepingin tahu. Ia juga adalah pecundangku dulu, sahut Kwee Chugye yang lantas cerita dengan singkat ketika ia ketemu dengan wanita itu dan bertempur. Siapa namanya ia tanya Lam Hai Moli. Usianya rasanya tidak berjauhan denganku, hanya dandanannya seperti nenek-nenek dan ia dikenal dengan nama Kim Popo. Mari kita dengarkan bicara mereka, kata Lam Hai Moli. Terdengar si pendek Kong Kieleng berkata, Kim Nima kita bertiga ada saudara Misan, apakah kau mau melupakan persaudaraan dan tega membunuh kami? He he tertawa Kim Popo. Kalian orang-orang busuk mau mengaku saudara denganku? Orang Sikong adalah orang baik-baik, mana ada orang-orang busuk seperti kalian? Kami memang bersalah apa kepadamu tanya Kong Kie Chiang. Bersalah apa? Hektometer mendingus Kim Popo. Kalian sudah mencampuri urusan rumah setanggaku, merampas barang-barangku dan menjual rumahku di waktu aku dalam perantauan, apakah itu bukannya kesalahan? Dua saudara Sikong itu bungkam. Ya, kami kirakah sudah mati di perantauan, makanya kami bertindak sepei itu, Kong Kieleng membela diri. Hektometer Kim Popo keluarkan jengekan di hidung. Taruh kata aku mati, ada sangkutan apa kematianku dengan kalian? Kenapa kalian rampas barang-barangku dan menjual rumahku? Kembali dua saudara Sikong itu membisu. Dulu, Sikia Liang juga aku tidak kasih ampun. Ia mati di bawah jerum mautku, karena membandel perintahku untuk menyerahkan buku ilmu menotok jalan darah. Ya, ya, aku ingat, menolong Kong Kieleng. Engkoli yang memang punya tiam hiat pit koat, buku ilmu menotok jalan darah. Ia sangat sayang pada buku itu yang ia telah ketemukan entah di mana ia ada berkata, buku itu akan diserahkan kepada Kwee Chugie. Sebagai tanda terima kasih, Kwee Chugie telah menolongi iparnya dari tangannya orang. Jahat. Selainnya itu, ia ada berkata, buku tersebut ada tepat di tangannya Kwee Chugie, seorang pendekar besar pada jaman ini. Hektometer. Kwee Chugie tanda seru mendengus Kim Popo, kenapa ia sudah serahkan kepada itu manusia yang bernama Lyok Sinshe? Buku itu telah terjatuh di tangannya Lyok Sinshe. Kami tidak tahu urusan itu, kata Kong Kieleng. Mungkin Engkoli yang sangat berterima kasih kepada Lyok Sinshe makanya ia telah menyerahkan buku itu padanya. Memang si orang si Lyok telah menolonginya, tapi, terlambat karena jarum mautku yang mengandung racun telah merengut jiwanya, kata Kim Popo bangga. Kenapa kau tidak merebut pulang Tiam Hyat Pitkoat dari si orang si Lyok tanya Kong Kie Chiang, yang dari tadi diam saja. Kim Popo gugup menjawab pertanyaan itu, ia jengah dirinya telah dikalahkan oleh Lyok Sinshe yang koson, mana ia berani merebut pulang kitab ilmu menotok itu. Lyok Sinshe tinggi ilmunya, aku dikalahkan olehnya, Kim Popo mengaku dengan wajar. Meskipun adatnya angin-anginan, Kim Popo wataknya polos. Kwe E Chugie sekarang baru terang duduk perkara tentang si orang si Kong yang sangat menghargai dirinya. Kwe E Chugie, ketika hendak menutup metu, telah menyerahkan Tiam Hyat Pitkoat kepadanya yang saat itu ia dikenal sebagai Lyok Sinshe. Kong Kie Liang merasa terima kasih lantaran iparnya ditolong dari cengkeraman orang-orang jahat. Orang-orang jahat itu sebenarnya adalah Kie Leng dan Kie Chiang yang hendak memperkosa iparnya Sang Toaku. Untung ada Kwe E Chugie, di mana mereka telah bertempur dan dikalahkan oleh si orang si Kwe E. Sang Ipar yang hendak diperkosa bisa tutup rahasia. Ia mengatakan orang jahat itu telah diusir oleh Kwe E Chugie Tai Hiap. Ia tidak mengatakan bahwa orang-orang jahat itu adalah Kie Leng dan Kie Chiang. Lantaran bentrokan itu, Kie Leng dan Kie Chiang menaruh dendam kepada Kwe E Chugie dan diam dua dia mencari jalan untuk menuntut balas. Kwe E Chugie dan Lam Hai Moli mendengarkan terus mereka bicara. Lyok Sinshe ada demikian lihai, aku rasa ia tentu Kwe E Chugie, terdengar pula Kim Popo membuka mulut bicara. Kwe E Chugie boleh lihai, tapi untuk mencari anaknya saja tidak becus nyeletu Kong Kie Chiang seraya tertawa gelak-gelak. Eh, kau apakan anaknya tanya Kim Popo heran. Ia sudah membuat kami sakit hati, maka kami sudah culik anaknya, hahaha titik Kong Kie Chiang kembali ketawa berkakakan. Terkesiap hatinya Lam Hai Moli dan Kwe E Chugie. Sekarang mereka baru tahu siapa penculik anaknya. Menuruti hatinya, Lam Hai Moli sudah ingin keluar dari tempat Yasmini dan menarik keluar jantungnya dua orang Sikong itu yang membuat mereka menderita 17 tahun lamanya. Namun Kwe E Chugie yang jauh lebih sabar dari istrinya telah mencegah. Adi Aing, tunggu dulu, kita dengar dulu apa yang mereka katakan lebih jauh tentang anak kita. Untuk membunuh mereka. Masih ada tempo, mereka toh tidak mempunyai sayap untuk kabur ke angkasa? Lam Hai Moli dapat dibikin mengerti. Lantas kau bawa kemana anaknya tanya Kim Popo. Kami juga tidak bodoh, kalau anaknya ada pada kami terang Kwe E Chugie akan mencegup batang leher kami. Maka, begitu ada kesempatan, kami telah serahkan anak itu kepada wanita jembel yang barusan saja kematian anaknya. Entahlah, sekarang anak itu ada di mana? Sebab, sejak kami serahkan anak itu kepada si wanita jembel, ia telah menghilang entah kemana tahu. Kami tidak memikirkan tentang menghilangnya si wanita jembel, sebab sudah tidak ada kepentingan pula dengan kami. Hahaha demikian Kong Kie Chie yang telah menutur dengan bangga. Kau harus membalas kepada Kwe E Chugie, kata Kim Popo. Kenapa kau membalas kepada anaknya yang tidak berdosa? Kasihan tentu anak itu hidup terlantar di bawah asuhannya perempuan jembel. Menculik anaknya, sama juga kami membalas kepada Kwe E Chugie pribadi, sebab dengan hilang anaknya, rumah tangganya berantakan, istrinya meninggalkannya, entah kemana dan Kwe E Chugie hidupnya seperti kehilangan semangat. Apa ini tidak bagus, daripada kita membalas dengan kekerasan yang belum tentu kita menang? Hahaha. Tanda seru sekarang Kong Kie Leng tertawa bergelak-gelak. Panas hatinya Lam Hai Moli mendengar penuturan tersebut. Engkau Gie mari kita keluar dan mampu si dua manusia jahat itu bisik seng istri. Tunggu dulu Kwe E Chugie menahan istrinya. Ini membuktikan kalian ada sangat jahat mencela Kim Popo. Maka kalian mana dapat lolos dari kematian di tanganku? Orang-orang jahat seperti kalian untuk apa dikasih tinggal lama-lama dalam dunia. Jadi kau masih menghendaki jiwa kami berdua menegaskan Kie Leng. Benar, sahut Kim Popo. Boleh kalian melawan aku, supaya jangan mati penasaran. Kim Niu, kau terlalu mendesak apa boleh buat, kami terpaksa harus membela diri sahut Kong Kie Leng seraya menghunus golok pendeknya, disusul oleh Kong Kie Chiang yang menghunus golok panjang tajam berkilat. Hehehe tertawa Kim Popo. Dengan menghunus senjata masing-masing, kalian tak usah penasaran mampus di bawah tongkatku. Jangan banyak bacot, lekaskah siapkan tongkatmu bentak Kong Kie Leng. Kim Popo ketawa hehehe. Mari maju, tantangnya. Kong Kie Leng bergerak lebih dahulu dengan sepasang golok tajamnya. Tahu bahwa tongkatnya Kim Popo berat, maka sebisanya Kong Kie Leng tidak mau buat senjatanya beradu. Ia lihai, meskipun menggunakan golok pendek melawan tongkatang panjang ia dapat bergerak leluasa dan mengurung musuhnya. Kong Kie Chiang membantu saudara tuanya dengan golok panjangnya. Ia juga tidak rendah kepandainya, maka tidak heran mereka telah memiliki repot Kim Popo. Kalau barusan kedua manusia jahat itu melarikan diri di uber oleh Kim Popo, mereka tidak mau bentrok dengan saudara. Misan sendiri, tapi sekarang, setelah Kim Popo mendesak menghendaki juga jiwa mereka terang mereka telah membela diri mati-matian. Kim Popo juga heran. Ia tidak menduga dua saudara itu memiliki kepandain yang sehebat itu. Tadinya ia menduga hanya tiga-empat jurus saja ia dapat mengalahkan dua saudara Shikong itu, tidak tahunya, sekarang setelah bertempur malah ia jadi kedesak. Terpaksa ia keluarkan ilmu tongkat saktinya, tampak tongkatnya yang berat menari-nari menangkis serangan golok dari segala jurusan, sambil balas menyerang. Kim Nio, kau jangan banyak lagak jengekong kialeng, melihat Kim Popo terdesak dan main mundur dicecar oleh mereka. Sekarang kau baru tahu kelihayannya kami berdua, ya? Tadi kau begitu sombong, sekarang dikemanakan kesombonganmu itu. Hehehe, lihat saja nanti sahut Kim Popo tenang-tenang saja, tapi hatinya rada khawatir juga pada akhirnya pertandingan dirinya yang menjadi pecundang. Lam Hai Moli dan Kwee Chugie menonton pertempuran itu. Engkogie, mari kita keluar bantu Kim Popo bisik Lam Hai. Moli, tidak sabaran. Jangan dulu, Kim Popo adatnya aneh, kalau dibantu ketika ia sudah dekat kalah, ia tak mau mengerti sahut Kwee Chugie. Kenapa? Kalau tidak senang nanti aku yang layaninya. Adi Aing, kau suka bawa adatmu yang keras, tunggu sebentar lagi. Lam Hai Moli agak kecewa melihat suaminya mau main sembunyi terus saja. Pertandingan sementara itu telah memperlihatkan tanda-tanda bahwa Kim Popo tidak bisa menang melayani dua saudara shikong ini. Kim Nio, kata Kong Kie Leng bangga. Kau menyerah juga sudah terlambat, makakah sedia-sedia saja, aku kutungi kepalamu. Binatang, kau berani menghinaku? Lihat tongkatku nanti membuat remuk kepalamu teriak Kim Popo sangat gusar. Kau boleh berteriak-teriak seperti orang gila, tapi tetap kepalamu akan menggelinding di bawah goloku. Hahaha jengek Kong Kie Leng. Jiko, untuk apa banyak cakap-cakap dengannya, lekas habiskan saja jiwanya menganjurkan seng adik, Kong Kie Chiang yang terus imencecar Kim Popo hebat sekali. Kim Popo kelihatan sudah tidak berdaya menghadapi dua musuh halot. Pikirnya, celaka, aku Kong Kim Nio harus mati di tangan dua keparat ini. Sungguh arwahku akan menjadi arwah gentayangan karena penasaran. Penghak Kim Popo putus asa, tiba-tiba mencelat sesosok bayangan dari semak-semak tidak jauh dari tempat mereka sedang berkelahi. Itulah bayangannya Lam Hai Moli yang tidak sabar menanti lebih jauh. Ia gerakan tubuhnya enteng sekali meninggalkan Kwe E Chugie yang masih belum mau tongolkan kepalanya. Melihat seng istri sudah keluar, maka Kwe E Chugie juga apa boleh buat telah unjukkan dirinya. Kwe E Chugie kata Kong Kie Leng dan Kong Kie Chiang berbareng dengan Roman sangat ketakutan dan hentikan serangannya pada Kim Popo. Liok Sins Hesru Kim Popo di lain pihak, Romannya juga ketakutan. Hahaha, kalian kenali juga aku si orang Si Kwe E dan si orang Si Liok, berkata Kwe E Chugie. Bagaimana kalian, baik-baik saja, lama tak berjumpa denganku? Kim Popo menyelingkar dan berkelompok dengan dua saudara Si Kong. Mereka jadi satu, rupanya permusuhan mereka ditunda dahulu untuk menghadapi Kwe E Chugie yang muncul dengan seorang wanita cantik. Meskipun hatinya ketakutan Kwe E Chugie, diam-diam dua orang Si Kong itu ada perhatikan dirinya Lam Hai Moli yang cantik jelita. Mereka sangat kagum melihat parasnya Lam Hai Moli yang berseri-seri mempesonakan. Kim Nima kau layani Kwe E Chugie bersama Samte, aku layani si wanita bisik Kong Kye Leng, seraya mengedipi adiknya. Kong Kye Chi yang tahu maksud dari engkonya yang mati keranjang, ia hanya mendengus dan menghadapi Kwe E Chugie bersama Kim Popo. Kong Kye Leng telah menghampiri Lam Hai Moli sambil cengar-cengir ketawa. Kau yang telah menculik anakku tanya si nyonya jelita dengan suara empuk. Suara Lam Hai Moli seperti musik mengi yang ditelinganya, tidak heran kalau si pendek menjadi gugup dan menjawab. Oh, anakmu itu. Aku tidak sengaja telah menculiknya, harap Nona jangan marah. Lam Hai Moli bersenyum manis. Si Kate Kong Kye Leng menduga Lam Hai Moli naksir padanya mukanya ketawa mesem, hatinya jadi berani. Ia kata, Nona, kalau yang diculik kepada kami adalah anak Nona, pasti kami mencarinya kembali sampai dapat. Wajahnya Lam Hai Moli yang awet muda memang seperti gadis dari usia 20-an saja, maka, si Kate Kong Kye Leng telah menggunakan panggilan Nona pikirnya dengan panggilan ini lebih meresap dan siapa tahu Lam Hai Moli menghargainya. Jangan khawatir, Nona, kami pasti akan mencarinya kembali, asal Nona tahu sendiri untuk balas jasa. Berkata pula Kong Kye Leng dengan kelakuan ceriwis. Bagus, bagus, sahut Lam Hai Moli tenang-tenang saja ia dan ketawa manis. Apa kau maksudkan dengan balas jasa tadi? Asal Nona tidak melupakan kepada aku titik. Hahaha tanda seru Kong Kye Leng ketawa. Terang aku tidak melupakan kau, sahut Lam Hai Moli ketawa. Nah itu yang aku harap si Kate berkata dengan sikap menjemukan. Lam Hai Moli kerutkan alisnya yang lentik bagus. Itu tanda si hantu wanita sudah gusar dan tak dapat mengampuni orang yang dihadapinya. Ia berkata, kau sudah membuat berantakan rumah tangga kami dengan menculik. Anak kami, terang aku tak dapat melupakan perbuatanmu itu. Nah sekarang terimalah kematianmu sebagai balas jasamu. Kong Kye Leng pucat mukanya tapi belum tahu ia harus bersikap bagaimana, tahu-tahu seperti kilat cepatnya tangan Lam Hai Moli telah mencengkeram dadanya dan bolonglah seketika jantungnya telah diogoh keluar. Kong Kye Leng hanya keluarkan jeritan tertahan, lalu tubuhnya terkulai roboh. Kong Kye Chi yang melihat tengkonya telah dibunuh demikian rupa oleh Lam Hai Moli telah menjadi kalap. Ia tinggalkan Kwe E Chugie dan menghampiri sinyonya jelita. Kau kejam telah membunuh kakakku, terimalah pembalasanku teriaknya nyaring, goloknya berkelebat dipakai membacok Lam Hai Moli. Namun, dengan senaknya saja sinyonya cantik berkelit, kemudian dari samping tangannya yang halus dipakai menghajar pergelangan tangan Kong Kye Leng yang menceka golok sebelum sempat menarik pulang. Tepat sekali pergelangan itu kena dihajar, hingga golok Kong Kye Chi yang jatuh. Kong Kye Chi yang berdiri bengong, Justeru saat itu berbareng Lam Hai Moli menyerang ke arah dadanya dan kembali jantungnya kena dicomot keluar. Matilah seketika Kong Kye Chi yang olehnya menyusul arwahnya Kong Kye Leng yang telah jalan lebih dahulu. Dalam gusar membunuh lawannya sikap Lam Hai Moli sangat menyeramkan, rambutnya riap-riap, tangannya berlepotan darah segar, lebih menyeramkan ia telau tertawa terkekeh-kekeh setelah membunuh lawannya. Kim Popo masih belum bergebrak dengan Kye E Chugie dan menyaksikan kekejaman Lam Hai Moli, bulu kuduknya pada berdiri. Ia ngeri betul melihat kejadian itu. Ingin ia membela dua saudara Kong yang menjadi saudara misalnya, namun, apa daya? Ia tidak mempunyai kemampuan untuk melayani si wanita kosin seperti Lam Hai Moli. Kalau ia berani turun tangan memelap, berarti ia mengantar jiwa kepada Lam Hai Moli yang telengas itu. Apalagi di sampingnya si wanita cantik tukang merogoh jantung itu ada berdiri Kwe E Chugie, seorang yang ia takuti. Kim Popo hanya bisa menghela nafas menyaksikan kejadian itu, yang ia baru saksikan seumur hidupnya. Lam Hai Moli mencari air untuk membersihkan darah yang berlepotan di tangannya dan menciprati wajahnya yang cantik. Sementara itu, Kwe E Chugie menegur Kim Popo, bagaimana Popo? Kim Popo deliki matanya. Apa kau kira aku takut padamu sahutnya ketus? Aku tidak mengatakan kau takut, kata Kwe E Chugie. Hanya aku mau tanya apakah kau tidak puas dengan kematian dua saudara misanmu itu? Hektometer mendingus Kim Popo, tapi ia tidak berkata apa-apa. Mereka ada sangat jahat, kata Kwe E Chugie pula. Mereka yang telah menjadi gara-gara, sehingga kami suami istri berpisah sampai 17 tahun lamanya, maka kematian mereka itu lebih dari pantas. Kim Popo tidak menyahut, ia termenung berdiri. Lam Hai Moli yang sementara itu sudah membersihkan tangan dan wajahnya dari noda darah telah kembali. Ia berkata, kalau kau penasaran dengan kematian dari dua saudara misanmu itu. Tidak ada halangannya kau menuntut balas padaku. Kim Popo mendelik matanya, tapi ia tidak berani menerjang kepada sinyonya cantik. Popo, kata Kwe E Chugie. Hadiah jarum mautmu tempoh hari itu tak dapat aku melupakannya. Syukur aku masih mendapat perlindungan Tian, kalau tidak, aku sekarang sudah menantikan kau dia herat titik. Kwe E Chugie berkata seraya bersenyum, sebaliknya Kim Popo terkejut bukan main. Dari mana kau tahu jarumku yang telah membuat kau tergelincir ke dalam jurang tanya Kim Popo kepingin tahu. Aku punya kuping untuk mendengar, bagaimana aku tidak tahu. Sekarang kau mau menagih hutang jarumku itu. Kau telah menebak jitu, Popo. Kim Popo kaget. Memang setelah ia membokong Kwe E Chugie, yang ia kenal sebagai Liok Singshe, perbuatannya itu ia tak bisa melupakan. Ia percaya jarum mautnya yang mengandung racun itu dapat membinasakan Liok Singshe, namun, ia juga meragukan akan kematian Liok Singshe yang kepandainya sangat tinggi. Sekarang keragu-raguannya telah terbukti, Liok Singshe alias Kwe E Chugie tidak sampai mati. Ia tahu ia bukan tandingan orang Si Kwe E, namun, daripada ia menerima hinaan, lebih baik ia berlaku nekat dan mencoba kepandainya Kwe E Chugie sekarang, sebab ia sendiri sementara ini sudah tambah banyak kepandainya. Baiklah, sahut Kim Popo. Mau pakai senjata atau tangan kosong? Terserah kepada Popo, kata Kwe E Chugie bersenyum. Bagaimana kalau aku yang mewakili Engkogie main-main dengan kau? Popo nyeletuk Lam Hai Moli bersenyum manis. Kim Popo melirik pada sinyonya cantik. Ia tidak melihat sifat-sifat kejam pada wajahnya Lam Hai Moli, akan tetapi kenapa barusan ia demikian telengas? Tanya hati kecilnya Kim Popo mengingat akan kematian dua saudara misannya. Pengah Kim Popo ragu-ragu untuk melayani sinyonya cantik, di lain pihak Kwe E Chugie terkejut dan menatap wajahnya Seng Istri. Ia khawatir, dengan turun tangannya Seng Istri, Kim Popo akan dirogoh jantungnya, ini ia tidak izinkan, sebab Kim Popo bukannya orang jahat, hanya wataknya saja yang selalu kepingin unggul dan orang memandangnya sebagai orang yang selalu mencari urusan. Bapak 43. L.A.M.H.A.Y.M.O.L.I. paham akan tetapan suaminya maka ia bersenyum manis dan matanya dikedipkan, hal mana membuat hatinya suami menjadi legat, dengan senyuman manis dibarengi dengan kedipan mata, tandanya L.A.M.H.I.M.O.L.I. tidak akan mempersulit lawannya dengan kematian. Asal L.A.M.H.I.M.O.L.I. maju menggantikan ia, ia sangat setuju agar Kim Popo juga tahu sampai di mana kelihayan istrinya, tapi jangan berbuat telengah seperti yang Seng Istri lakukan terhadap dua saudara Shikong tadi. Popo sudah bertempur tempoh hari denganku dan berakhir seri ye, maka sekarang boleh Popo lawan istriku, aku percaya, kau akan menggempur seri ye pula atau istriku yang kalah berkat kepandayanmu yang sekarang banyak maju berkata Kwee Chugie. Senang hatinya Kim Popo mendengar perkataan Kwee Chugie, yang mengatakan pertempuran tempoh hari dengannya berakhir seri ye, sebenarnya ia yang pecundang dan lari terhirit-birit. Dari kata-kata itu, Kwee Chugie benar adalah satu pendekar besar yang tidak suka menghina lawan yang sudah kalah. Diam-diam matanya melirik pada Chugie dengan sorot metu yang berterima kasih. Kwee Chugie hanya bersenyum saja. Baiklah, aku akan coba-coba kepandayan istri Musahut Kim Popo. Untuk main-main saja tak usah menggunakan senjata, nyeletuk Kwee Chugie. Sukanya aku hanya mengiringi saja, kata Kim Popo. Lam Hai Moli bersenyum. Mari kita mulai tantangnya. Berdiri senaknya saja, tidak pakai memasang besi, kuda-kuda, segala. Kim Popo tidak senang, karena sikapnya Lam Hai Moli itu dianggap memandang rendah kepadanya, tapi ia tidak tahu memang bila kebiasaan Lam Hai Moli menghadapi musuh bagaimana tangguh juga, tidak pernah pasang kuda-kuda. Tidak pakai tawar-menawar pula, serangan telah dibuka oleh Kim Popo terlebih dahulu mengarah hidung orang yang bangir. Lam Hai Moli hanya goyangi sedikit kepalanya, serangan Kim Popo jatuh di tempat kosong, Kim Popo tidak sampai di situ saja, melihat serangannya gagal, cepat ia rubah tipunya dan sekarang menyerang lambung orang dengan cengkeraman maut. Lam Hai Moli putar tubuhnya berkelit, dari samping ia balas menyerang sebelum Kim Popo perbaiki posisinya. Kim Popo gugup melihat cepatnya serangan balasan dari Lam Hai Moli, cepat jatuhkan diri tergulingan. Serangan Lam Hai Moli luput, tapi si nenek bandel rambutnya menjadi riap-riap oleh karenanya. Lam Hai Moli merangsek dan mengirim serangan ke bagian dada dengan tangan kanan, sedang yang kirinya nyelonong hendak mencomot lentera Kim Popo. Tentu saja si orang tua kaget. Tidak keburu ia berkelit, terpaksa ia menyambut kedua tangan sinyonya cantik yang halus, tapi keras bagaikan baja ketika melakukan serangan. Mereka jadi saling dorong menggunakan luakang. Lam Hai Moli tenang-tenang saja wajahnya menyungging senyuman manis. Sebaliknya dengan Kim Popo, wajahnya sangat tegang. Ia rasakan ia kalah luakang dari sinyonya cantik, makanya juga wajahnya menjadi tegang. Belum tahu bagaimana kesudahannya mengadu luakang itu, Kim Popo tiba-tiba kaget mendengar Lam Hai Moli membentak, pergilah. Berbareng tubuhnya Kim Popo terbang melayang dan jatuh kira-kira dua tombak jauhnya. Luakang Lam Hai Moli dasyat, begitu dikerahkan telah menerjang dan mendorong tubuh Kim Popo terbang sampai demikian jauhnya. Kwe E Chugie ketawa menyeringai, sementara di sana Kim Popo repot merangkak bangun lagi. Meskipun sangat bandel, kali ini Kim Popo merasa bahwa Lam Hai Moli telah berubah hati kepadanya, kalau tidak, didorong terbang oleh tenaga luakang yang dasyat, demikian jauhnya terang ia akan mendapat luka jadalam paling sedikit kalau tidak sampai binasa. Ia mengawasi dengan metu, terbelalak ke arah Lam Hai Moli yang balas memandang dengan senyuman manis dan mempesonakan. Sungguh cantik ia tanda seru menggumam Kim Popo. Meskipun ia mengguman pelan, tapi cukup tegas kedengaran oleh Lam Hai Moli dan Kwe E Chugie yang pendengarannya sangat tajam. Suami istri itu menghampiri Kim Popo yang berdiri tertegun. Popo, kata Lam Hai Moli mendahului Kwe E Chugie berkata, maafkan untuk kesemironoanku barusan, sehingga membuat Popo jadi kaget. Oh, tidak, tidak, memang aku harus mampus tidak mengenali seorang pendekar wanita yang hebat luakangnya, sahut Kim Popo dengan wajar, hingga Kwe E Chugie senang melihat sikap Kim Popo yang tidak bermusuhan. Lam Hai Moli bersenyum manis mendengar jawaban si nenek bandel. Kwe E Tai Hiap, kau punya istri muda dan cantik, siapa namanya? Tanya Kim Popo ketawa kepada Kwe E Chugie. Popo, kau keliru memandang orang istriku tidak semudah yang Popo duga, sahut Kwe E Chugie ketawa. Memang berapa usianya si nona? Tanya Kim Popo heran. Sudah hampir 40 tahun? Hah Kim Popo kaget. Kwe E Tai Hiap, kau jangan mendusai aku, paling-paling juga umurnya si nona 24 tahun. Sungguh ia sangat cantik. Popo, kau masih segar begini, nyeletuk Lam Hai Moli. Paling juga beda 2-3 tahun dengan engkogie usianya, kenapa kau lebih suka dipanggil Popo oleh kami, orang yang usianya hampir berimbang? Apakah tidak lebih baik kami panggil ngeci kepadamu? Kim Popo ketawa ngikik. Entah bagaimana, kata Kim Popo. Sejak wajahku rusak kena hawa racun, aku jadi benci pada setiap orang dan adatku menjadi angin-anginan. Aku suruh orang-orang yang kenal aku supaya memanggil aku Popo, tidak peduli umurnya berimbang dengan umurku. Heran aku merasa lebih tua dari yang lain-lainnya. Lam Hai Moli bersenyum. Bagaimana kalau aku sekarang memanggil enci Kim? Tanya sinyonya cantik sambil menatap pada Kim Popo. Eh, nama nona siapa? Kim Popo balik menanya. Aku sisye nama lan ing, sahut Lam Hai Moli. Aku tidak keberatan dipanggil enci, cuma saja rada janggal karena keputusanku itu, semua orang kecil besar harus panggil aku Popo. Dipanggil enci oleh istriku, Popo boleh merasa bangga, nyeletuk Wee Chugie. Bangganya Kim Popo menanya kepingin tahu. Sebab istriku di kalangan Kang Ou dikenal dengan julukannya Lam Hai Moli. Seng istri deliki suaminya yang ketawa ngakak, sementara Kim Popo sangat terkejut. Matanya menatap kepada Lam Hai Moli dengan mulut terbuka. Adi Aing, katanya dengan suara agak gemetar. Apa kau benar Lam Hai Moli? Sinyonya cantik memanggutkan kepalanya bersenyum. Ah, aku tidak nyana di sini aku ketemu dengan Lam Hai Moli, kata Kim Popo. Tadinya aku kira Lam Hai Moli yang sangat tersohor itu wajahnya jelek macam setan, rambutnya riap-riap menakutkan dan giginya bercaling, sebab dikatakan oleh tokoh-tokoh silat, Lam Hai Moli ada sangat ganas kalau memperlakukan musuhnya tidak taunya wanita hantu dari Lam Hai itu ada begini cantik. Ah benar-benar adik Aing, aku tidak nyana sama sekali. Kim Popo berkata sambil mencekal tangannya sinyonya cantik dan digenggamnya raterat. Adik Aing, aku senang kau panggil aku Enci, aku jadi punya adik Lam Hai Moli yang sangat dibuat takut oleh kalangan Kang Ou. Hai hiri, luculah Gak Nia Kim Popo pada saat itu. Biasanya ia paling tidak memandang matuk kepada siapa juga tapi sekarang berhadapan dengan Lam Hai Moli seolah-olah nyalinya ciut dan kegirangan ia dapat bersahabat dengan wanita kosen itu. Dalam pembicaraan lebih jauh, ternyata Kim Popo usianya baru 51 tahun, Kwe E Chugie 48 tahun dan Lam Hai Moli 38 tahun, kacek 10 tahun dengan suaminya. Kwe E Chugie selanjutnya memanggil Enci kepada Kim Popo sebaliknya Kim Popo memanggil adik Gie. Tengah mereka gembira bercakap-cakap tiba-tiba Kim Popo kerutkan alisnya. Kwe E Tai Hiap, eh, adik Gie, bagaimana dengan permusuhan kita? Bukankah kau hendak menagih jerum mautku itu? kata Kim Popo wajahnya mendadak lesu. Enci Kim, kau jangan sebut-sebut lagi hal itu, sejak barusan kita mengikat persahabatan, aku sudah hapuskan sakit hatiku itu. Hahaha, Kwe E Chugie berkakakan ketawa. Adik Gie, benar-benar kau adalah satu tai hiap yang budiman memuji Kim Popo bangga. Lam Hai Moli ketawa melihat suaminya dapat melenyapkan permusuhan. Sekalipun Kim Popo bandel dan adatnya angin-anginan, wataknya polos dan jujur, maka Lam Hai Moli sangat suka padanya. Juga Kwe E Chugie memandang Kim Popo dari sudut cang diambil oleh istrinya. Ia anggap Kim Popo tidak jahat, cuma wataknya yang kepingin unggul saja membuat orang salah anggapan terhadapnya. Bagaimana kalau kita angkat saudara tiba-tiba Lam Hai Moli tanya Kim Popo? Ah, adik In, kau jangan berkelakar, tidak bisa jadi, kata Kim Popo. Kenapa tidak bisa jadi tanya Lam Hai Moli? Aku perempuan tua tidak punya guna, mana ada harganya menjadi saudaramu? Kwe E Chugie ketawa terbahak-bahak. Enci Kim, kau jangan menolak maksud baik dari istriku, kata Kwe E Chugie. Kim Popo pikir perkataan Kwe E Chugie benar juga, ada untungnya tidak ada ruginya angkat saudara dengan Lam Hai Moli. Maka ia menyatakan persetujuannya. Dengan disaksikan oleh Kwe E Chugie, Lam Hai Moli dan Kim Popo telah angkat saudara. Setelah mana, Kim Popo menanya, adik In, kau dengan suamimu hendak kemana? Kami hendak ke Suyang Tin, lalu dari situ ke Siaw Lim Siai barangkali, sahut Lam Hai Moli. Ada sesuatu yang hendak kami damaikan dengan kepala gereja. Urusan apa itu? Apa enci mu boleh dapat tahu? Tanya Kim Popo. Oh, tentu saja, jawab Lam Hai Moli. Kami ke Suyang Tin hendak mencari tahu tentang anak kami, seyang ke Siaw Lim Siai hendak mendamaikan urusan anak kami. Memangnya anak adik In ada belajar di Siaw Lim Siai? Oh, bukan, anak kami tidak belajar di Siaw Lim Siai, akan tetapi secara tidak langsung ia boleh dikata murid Siaw Lim Siai juga, karena ia belajar dari Ed Sin Keng, kitab mujijat karangan Kong In Sin Jin. Eh, nanti dulu, potong Kim Popo. Anak adik In bukannya Hek Bin Sintong? Ya, tidak salah memang itu julukannya dikala wajahnya masih hitam. Tiba-tiba saja Kim Popo tertawa terkekeh-kekeh, hingga Lam Hai Moli dan suaminya menjadi haran. Eh, Ici Kim, kenapa kau tertawa demikian enaknya tanya Lam Hai Moli heran. Adik In, aku tertawakan diriku sendiri. Anakmu itu benar-benar lihai dan nakal, beberapa kali aku dipecundangi sampai tidak ada jalan untuk melarikan diri. I.I., kalau dipikir, tidak dinyana sekarang aku bisa angkat saudara dengan mamanya. Titik. Atas permintaan Lam Hai Moli dan Kue E Chugie, Kim Popo telah menuturkan kisahnya mulai bertemu di Tong Hangge dengan Lo In, Kue E In, kemudian bertempur di Suyang Tin, lalu, di lembah Tong Hangge. Kim Popo menutur secara lucu sekali, hingga Lam Hai Moli dan Kue E Chugie ketawa terbahak-bahak. Lam Hai Moli minta maaf atas kelakuan anaknya yang nakal itu. Mana bisa anak ini salahkan, sahut Kim Popo, kalau anak ini tidak sampai membunuh aku saja sudah bagus. Anak itu benar-benar lihai, sungguh beruntung engkau adik ing, mempunyai putra demikian lihainya dan aku lihat ia laris benar di antri gadis-gadis, paling sedikitnya aku lihat ia berkawan dengan dua gadis cantik-cantik. Apa mereka sekarang sudah menikah dengan anak ing, dua gadis itu sungguh tepat dijadikan istrinya. Kim Popo hentikan bicaranya melihat tiba-tiba saja Lam Hai Moli telah mengeluarkan air mati menangis. Hei, adik ing, kenapa kau menangis tanyanya heran. Aku menangisi nasibnya anakku, Enci Kim, sahut Lam Hai Moli lalu menuturkan nasib jelek dari anaknya, dua gadisnya lolos menjadi makanan orang dan satu gadisnya pula belum ketentuan nasibnya bagaimana. Di antara tiga gadisnya yang pernah galang gulung dengannya, mungkin tidak ada satu pun yang menjadi jodohnya. Kim Popo turut berduka mendengar penuturan seng adik baru. Ya, perkara jodoh tak dapat dipaksakan, kita harap saja nanti anak ing mendapat jodohnya sendiri baru panyonya mantu yang sayang pada adik ing, Kim Popo menghibur. Kwee Chugie juga turut lesu melihat istrinya menangis. Sekarang kau pergi ke Suyang Tin tentu mau cari tahu apakah anak ing ada pergi ke sana, bukan berkata pula Kim Popo. Sedang ke Siaulim Sie, pasti kau akan mendamaikan urusan Nitsin Keng dengan Hang Hwi Tai Su, Chiang Bun Jin dari Siaulim Sie. Ya, benar, sahut Lam Hai Moli. Mereka menyangka Nitsin Keng ada pada anakku, sedang sebenarnya Nitsin Keng masih ada dalam goa, tidak dibawa pulang oleh anakku. Memang sukar untuk kasih mengerti tokoh-tokoh silat itu, bahwa anak ing tidak memiliki buku mujijat itu, sebab mereka tahu bahwa anak ing telah masuk dan keluar dari goa ular itu dengan senaknya saja. Seperti aku sendiri, kalau tidak kenal dari dekat sekarang dengan adik ing, pasti aku juga tidak percaya kalau anak ing tidak memiliki buku tersebut. Urusan memang ruwet, menyelak kue ee cuget, tapi sebisa dua kami akan kasih mereka mengerti, kalau kami sudah berdaya dengan sia-sia, apa boleh buat, kami juga tidak akan mundur untuk menghadapi kepala batu mereka yang kami khawatirkan. Kalau anak ingin marah, apabila ia marah, kami tidak tahu berapa banyak korban jago silat nanti akan jatuh di tangannya. Luwakangnya luar biasa hebat, pada zaman sekarang, tidak ada sutu tokoh silacang dapat menandingi luwakangnya yang mahadasyat itu. Kim Popo diam-diam bergidik bulu badannya mendengar perkataan kue ee cuget. Ia berterima kasih kepada si bocah yang tidak mengganggu jiwanya tatkala ia mendatangi lembah tonghangge. Ia tahu bahwa kue ee hanya main-main saja terhadapnya. Sekarang enci mau kemana tanyalam hai mo li. Aku si nenek tua tidak punya tujuan jalan kesana-sini menuruti ajakan kaki saja, memangnya kenapa kau tanya halku sahut kim Popo ketawa. Bukan begitu, kata lam hai mo li lagi. Kami hendak ke suyang tin, mungkin terus ke siau lim siye. Kami belum tentu akan ketemu dengan anak in, maka kalau enci dalam perjalanan umpamanya ketemu dengan anak in, tolong sampaikan perjalanan kami kepadanya, supaya ia menyusul kami kesana. Tentu-tentu enci akan kabarkan kepada anak in. Bila ketemu dengan enci di dalam perjalanan, kim Popo menyanggupi kepada lam hai mo li, untuk mana sinyonya cantik mengucapkan banyak terima kasih. Setelah beres urusannya anak in, kami juga akan kembali ke coa kok. Maka kalau enci ada tempo, harap datang kesana kita kumpul-kumpul, mengundang lam hai mo li. Tentu, tentu, enci mu akan datang kesana, kim Popo menyanggupi. Sampai di situ mereka telah berpisahan titik. Kwee Chugie menanya kepada istrinya, adik ing, bagaimana pandanganmu terhadap kim Popo? Kenapa kau begitu murah menangkat saudara saja dengannya? Engkogie, jawab lam hai mo li, enci kim sekalipun adatnya aneh, ia adalah seorang jujur dan boleh dipercaya maka aku senang kepadanya. Aku dengan gampang saja telah mengangkat saudara dengannya, lantaran aku perlu dengan pertolongannya. Pertolongan apa yang diharap daripadanya? Pertolongan mencari anak in. Ia banyak jalan kesana-sini pasti, dalam perjalanan ia dapat dengar-dengar tentang di mana adanya anak in. Aku percaya dengan bantuannya kita bisa cepat menemukan anak kita. Adik ing, kau pandai melihat orang. Memang enci kim tidak jelek wataknya, makanya aku mengampuni kesalahannya. Dengan rapatnya perhubungan kita dengannya, pasti ia banyak menolong dalam kesulitan kita. Lam hai mo li anggukan kepalanya dan bersenyum manis. Kita sekarang sudah tahu siapa penculik anak kita dan sudah membunuhnya, hatiku rasanya sangat senang, berkata. Lam hai mo li. Aku tidak menduga bahwa dua orang shikong itu yang telah menculik anak kita, sebab ketika aku melakukan penyelidikan beberapa kali, aku ketemu dengan mereka, tapi tidak sedikit pun aku menaruh curiga kepadanya. Tentu saja kau tidak curigai mereka, karena anak kita siang-siang sudah dioper kepada wanita jembel yang telah kehilangan anaknya. Siapa ya wanita jembel itu yang merawat anak kita? Aku tidak tahu, kalau kita bisa menemukannya baik juga, kita harus memilang banyak terima kasih kepadanya sekalipun anak kita hidup dalam kalangan jembel, tapi ia sudah merawatnya sampai baik. Demikian suami istri itu bercakap-cakap mengenai anaknya, Kwe E N. Adi Aing, kau punya Chuan Sim Chiang hebat sekali dan mengerikan, kata Kwe E Chugiei setelah mereka berhenti sesaat bercakap-cakap. Chuan Sim Chiang adalah ilmu warisan dari guruku, sahut Lam hai mo li. Chuan Sim Chiang ialah ilmu pukulan menembus jantung, yang telah beberapa kali digunakan oleh Lam hai mo li untuk merogoh keluar jantung musuhnya. Apa kau tidak suka menggunakan ilmu pukulan lain untuk menjatuhkan lawan, kecuali dengan Chuan Sim Chiang tanya Seng Suami? Chuan Sim Chiang tidak sembarangan aku gunakan, aku baru gunakan terhadap lawan yang aku sangat benci, kenapa memangnya kau ngeri? Hihihi, ketawa Lam hai mo li. Ya, aku ngeri, adik Aing, jawab Kwe E Chugiei ketawa. Baiklah, selanjutnya aku simpan ilmu pukulan itu, Seng. Istri berjanji. Kwe E Chugiei senang dengan janji Seng istri. Pakaianmu ada kecipratan darah, apa tidak perlu tukaran dulu tanya Kwe E Chugiei? Aku pikir juga memang baik aku tukaran dulu, sahut Seng istri. Setelah tukaran pakaian, suami istri itu telah melanjutkan perjalanannya. Matahari sementara itu telah doyong ke barat, menandakan bahwa hari sudah menjelang sore. Lam hai mo li ajak suaminya jalan cepatan, jangan sampai kemalaman di pegunungan. Tak usah kita tergesa-gesa jalan, kalau sampai kemalaman di pegunungan kita dapat tidur di atas pohon, Kwe E Chugiei menggodai istrinya. Lam hai mo li monyongkan mulutnya yang mungil. Kau sendiri boleh tidur di atas pohon aku tidak? Jawabnya. Kwe E Chugiei ketawa gelak-gelak. Tolong! Tolong tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari jauh. Lam hai mo li dan suaminya kaget mendengar teriakan itu, mereka lantas pasang kuping untuk mengetahui dari sebelah mana datangnya teriakan itu. Hampir berbareng suami istri itu telah enjot tubuhnya mencelat ke jurusan sebelah selatan mereka berdiri. Di sana mereka pasang pula telinganya kembali terdengar teriakan, namun kali ini teriakan ada lemah dan terdengarnya sayup-sayup. Suami istri kosen itu telah melakukan penyelidikan dan mereka dapatkan sebuah goa yang gelap di dalamnya. Mereka percaya teriakan minta tolong tadi keluar dari goa tersebut. Mereka saling tukar pandangan. Teriakan minta tolong tadi kedengarannya keluar dari mulutnya seorang perempuan. Bagaimana apakah kita masuk saja tanya Lam Hai Moli kepada suaminya? Keadaan ada sangat celap, apa tidak takut kita kena jebakan sahut seng suami? Bila tidak berani masuk, kita tak dapat menolong orang yang dalam kesulitan, kata Lam Hai Moli yang tidak akur dengan pandangan seng suami. Terserahlah, kalau mau masuk, ya masuk, kata Kwe Cugie. Lam Hai Moli merogoh kantongnya dan mengeluarkan beberapa butir pil, kemudian ditelannya seketika. Pil tersebut rupanya untuk mencegah jangan sampai dirinya mendapat kesulitan. Ia sangat hati-hati dalam menghadapi urusan, namun Kwe Cugie mentertawakannya. Adik Aing, untuk apa menelan pil segala, kita berada berdua, apanya yang dibuat takut? Jangan pula hanya satu dua orang, seratus orang menghadapi kita berdua rasanya tak dapat melawan kita. Hahaha tanda seru. Jangan tembrang, kalau nanti sudah dapat kesulitan baru tahu, jawab istrinya. Suami istri itu dengan bergan dengan tangan memasuki goa yang serba gelap itu. Mereka masih mendengar suara tangisan tertahan, hingga hatinya suami istri kosan itu kasihan kepada seng korban. Mereka terus memasuki goa, di sebelah dalam masih mereka belum mendapat cahaya penerangan. Kiranya goa itu banyak jalannya yang menikung, tidak lempang terus saja. Mereka saling berpegangan rat-rat meneruskan jalannya memasuki goa lebih dalam lagi. Ketika baru saja mereka membelok pada satu tikungan, tiba-tiba mereka mengendus bau harumnya bunga mawar. Makin lama makin menusuk hidung, sekonyong-konyong mereka rasakan kepalanya berat akan kemudian telah roboh kedua-duanya. Mereka rebah dengan tidak ingat pada keadaan sekitarnya. Akhirnya mereka jatuh juga di tangan kita terdengar. Suara wanita terkekeh-kekeh tertawa. Sebentar lagi ada beberapa bayangan menggunakan obor menghampiri lamhai molly dan kue ecu gie yang tidak. Sadarkan diri. Mereka telah digotong dari situ, dibawa ke lain tempat, di atas sebuah bukit. Lamhai molly dijebloskan ke dalam tempat tahanan, sedang kue ecu gie diangkut masuk ke dalam sebuah kamar yang resik dan serba idah. Menjelang malam, tampak kue ecu gie masih belum sadar. Hehehe, sebentar ia sadar bisa ngamuk kalau tidak dikasih obat perang sangkoma seorang wanita yang menjaganya berkata, ternyata bukan lain adalah Hang Hoa Lobo. Meskipun sudah memasuki usia setengah abad, Teng Goat Go alias Hang Hoa Lobo masih saja genit. Malah, setelah ia rawat badannya baik-baik, berkat luokangnya yang tinggi badannya serba padat dan menggiurkan. Bertandingnya juga makin kuat dan bikin The Sam yang jadi gula-gulanya menggantikan Siao Culeng, hampir-hampir kewalahan. Hang Hoa Lobo masih belum melupakan kue ecu gie, pemuda yang pertama kali telah menempati hatinya, hanya sayang ia terlalu ceroboh dalam mencinta waktu itu, sehingga si pemuda jadi marah dan menampar pipinya sampai 2-3 giginya otek. Tempo hari ia pancing kue ecu gie dengan memoles sitam anaknya, kue en, agar datang mencari ia untuk minta obat pemusnahnya, tapi sia-sia kue ecu gie tidak kunjung datang. Kemudian, ia melihat Lam Hai Moli, yang ia angkat guru karena kalah dalam pertandingan, ada istrinya kue ecu gie, bukan main marahnya dan ia telah meninggalkan Coa Kok. Ia cemburu pada gurunya, yang sebelumnya ia tidak tahu kalau gurunya itu adalah istrinya kue ecu gie, orang yang ia sangat harapkan cintanya. Hang Hoa Lobo sekarang menjadi ratu gunung di Hang Hoa Ania, Bukit Bunga Merah, dan Desem menjadi rajanya. Bagaimana tiga manusia itu dapat menjadi raja dan ratu gunung dari Hang Hoa Ania? Baik kita mundur sebentar. Hang Hoa Lobo dan Desem setelah dibikin terbirit-birit oleh kue in di lembah Tauk Ahanggai, telah merantau ke sana-sini mencari suatu tempat Changbai. Pada suatu hari mereka telah lewat di wilayah kawanan rampok yang berpusat di Hang Hoa Ania. Kawanan berandal itu terdiri-diri kurang lebih 60 orang, dikepalai oleh dua orang bernama Chin Kiat dan Kue Elyang. Dua kepala berandal itu mempunyai kepandayan yang lumayan juga, makanya mereka dapat berdiam lama di Hang Hoa Ania. Waktu Hang Hoa Lobo dan Desem lewat telah dihadang oleh kawanan rampok. Hang Hoa Lobo dan Desem ketawa dihadang oleh kawanan berandal. Kalian mau apa menghadang di tengah jalan tanya Desen? Kami ditugaskan untuk memegat setiap orang yang lewat di sini, untuk dimintai uang sebagai sumbangan untuk ongkos kami, menerangkan satu di antara kawanan rampok itu yang menjadi pemimpinnya. Kentut busuk bentang Hang Hoa Lobo. Memangnya tempat ini ada kalian yang punya? Aku mendapat perintah dari atasan, kalau kau bandel tahu sendiri. Bagus, aku mau membandel, kalian mau bikin apa terhadap kami? Nenek tua, kau jangan banyak lagak.